Mbak Fanny yang misalkan mau uas ini, ini belajar semalaman. Kira-kira waktu ujian itu banyak yang ingat atau banyak yang lupa. Mestinya banyak yang lupa, karena berbabap dan banyak mata kuliah dikebut dalam semalam. Satu hari misalkan ujian, ini misalkan kalian tidak online ya, biasanya ujiannya dengan sitting exam, duduk. Satu hari tiga mata kuliah diujikan. Sama Mbak Fanny langsung satu hari itu juga berbabap dihabiskan satu malam wayangan. Nah itu kalau menurut psikologi belajar, itu enggak efektif. Enggak efektif. Kenapa? Karena kalau sistem wayangan itu kemungkinan sangat besar. jarang masuk dalam long term memory. Paling-paling masuk ke dalam short term, kemudian hilang. Bisa jadi waktu ujian itu masih ingat, ya satu, dua, tiga, ingat. Tapi keluar ujian, apalagi besok, itu udah lupa. Dan itu namanya enggak efisien. Enggak efektif, enggak efisien. Ada enggak teman-teman yang seperti itu? Selama kuliah enggak pernah buka buku. Tapi pas waktu teman-teman itu ujian, nah ini baru teman-teman itu buka buku. Seperti itu. Ini kok ada makanan enak sekali nih, Mas Alvin. Ternyata kelihatan kepalanya. Untung saya tadi enggak makan ininya, lempernya. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu namanya enggak efisien. Yang efisien itu harusnya apa? Setiap menerima materi kuliah, dia kaji. Dia kaji, dia ulang. Ya 10 menit, 15 menit. Bahkan apa yang sulit di situ, dia browsing, dia cari-cari. Bagaimana dia paham. Tadi di jalan-jalan itu enggak paham. Atau dia diskusi sama teman. Tadi yang dimaksud buku, dia efisien itu apa sih? Saya kok enggak paham. Amu faham enggak? Enggak paham juga. Ada teman lain enggak yang paham. Yuk kita diskusi. Oh itu akan sangat efektif. Kenapa? Karena itu akan tersimpan dalam long-term memory. Yang saya yakin ujian keluar harus mesti paham. Mesti ingatnya. Dibanding yang berbabap satu hari, satu malam. Itu namanya efisiensi dalam belajar. Mana sih yang efektif efisien itu? Wah kelihatannya efektif itu tahu. Berbabap satu malam dikuasai. Efektif itu kalau belajar itu benar-benar masuk ke dalam long-term memory. Tidak hanya ingat waktu ujian saja. Waktu ujian saja. Ngingat-ngingatnya pusing. Ada yang lupa. Ada ingat-ingat sedikit. Itu karena kesalahan dalam metodologi belajarnya. Nah kalau kita lihat. Efisiensi itu kan ada dua. Efisiensi dalam usaha dan efisiensi dalam hasil. Kalau efisiensi dalam usaha gimana? Kalau dalam usaha itu berarti teman-teman itu usahanya sedikit loh. Tapi capaiannya luar biasa. Kalau dalam hasil. Usahanya ya usaha tertentu. Tidak mesti sedikit. Tapi bisa mencapai prestasi yang tinggi. Terus apa berbedanya ini? Satunya fokusnya pada usaha. Satunya fokusnya pada hasil. Jadi kalau yang fokusnya pada usaha. Bagaimana usaha seminimal mungkin. Hasilnya semaksimal mungkin. Tapi kalau fokusnya pada hasil. Yang penting gimana caranya. Hasilnya itu luar biasa. Prestasinya tinggi. Usahanya ya enggak mesti minim. Berbagai hal dilakukan. Yang penting hasil. Hasilnya luar biasa. Usahanya pasti positif. Itu namanya efisiensi. Berarti bisa dilihat dari dua hal. Tersebut begitu ya. Nah. Ini contoh sederhananya. Kalau usaha belajarnya besar. Usaha belajar Adi, Ida, dan Ana. Kalian perhatikan. Begitu ya. Dengan usaha yang sama. Prestasinya Adi. Ini efisiensi hasil ya. Kita gambar. Tadi kan kalau usaha. Usahanya seminim mungkin. Aku tuh perasaan belajar tuh ya cuman sesudah tahajud deh. Enggak pernah saya belajar kok sampai. Sampai pusing. Sampai ngapalin. Susah. Enggak pernah. Cuman dibaca bentar sesudah tahajud. Sesudah desain jelasin sama sesudah tahajud. Tapi ya bisa tuh lulus cum laude. Berarti efektif banget. Belajarnya Bu Hida. Oh, belajarnya sedikit kok. Tapi ya bisa tetap cum laude. Tetap lulus. Salah satu lulusan terbaik. Oh, itu karena Bu Hida pinter. Enggak bisa. Banyak teman-teman yang pinter. Banyak yang pinter tapi kok tidak cum laude. Dia tidak ber. Dia tidak. Apa berarti cara belajarnya yang enggak benar mungkin. Jadi. Kalau fokusnya pada usaha. Usahanya minim. Seperti yang Ibu lakukan loh. Aku maksudnya cuman sedikit. Tapi ingat sedikit tapi istiqomah. Itu jauh lebih efisien. Karena Allah itu senang yang sedikit tapi istiqomah. Daripada banyak. Belajar dari pagi sampai sore. Pagi, sore. Tapi hanya beberapa hari. Hanya pada waktu ujian. Dibanding dengan 15 menit, 30 menit, sampai 45 menit. Tapi setiap hari. Itu pasti lebih efisien. Yang sedikit tapi sering. Jadi yang minim tadi tapi capaiannya. Bisa luar biasa. Sekarang kalau melihat hasil bagaimana. Ini Adi, Ida dan Ana. Ini kan kalau dilihat usahanya sama. Tapi kok prestasinya Adi tinggi, Ida sedang. Ana rendah. Ini berarti secara efisiensi, hasil Adi ini lebih efisien daripada yang lainnya. Dilihat dari hasilnya. Karena usahanya sama, tapi prestasinya lebih tinggi. Begitu. Ada komentar atau pertanyaan enggak? Usahanya sama. Tapi kok dia bisa lebih tinggi hasilnya dibanding yang lain. Karena dia pakai strategi. Usahanya sama loh. Sama-sama belajarnya loh. Sama-sama belajar keras loh. Tapi kok Adi prestasinya jauh lebih melesat. Mesti ada yang beda. Apa itu? Yaitu dia punya strategi. Sama-sama belajar empat jam. Dosennya sama. Mata kuliahnya sama. Kok Adi bisa lebih bagus nilainya? Karena dia punya strategi. Bagaimana empat jam itu dia bisa paham banyak materi. Dibanding Ida dan Ana. Itu pentingnya strategi dalam belajar yang nanti kita sebut salah satunya adalah strategi PQ3R. Atau SQ4R. Ada pertanyaan enggak dari sini sebelum kita masuk kepada tentang efisiensi dulu. Oh sebelah ini ada ya Bu ya. Orang kok usahanya sama. Tapi kok hasilnya yang A. Hasilnya lebih cemerlang. Lebih bagus loh. Buku panduannya sama-sama rajin kuliah. Kok yang satunya prestasinya lebih tinggi. Satunya kok enggak. Ada faktor X ya. Pasti yaitu apa? Strategi. Jadi kenapa dia bisa efisien dalam hasil? Itu dia punya strategi. Kenapa dia efisien dalam usaha? Ya dia punya strategi. Kayak yang strategi yang saya gunakan itu strateginya miliknya Joss. Hukum Joss mengatakan Joss itu salah satu ahli psikologi belajar. Menyatakan belajar satu satu bab dikali tujuh hari jauh lebih bagus daripada tujuh bab dikali satu hari. Jadi satu bab tapi dibagi jadi tujuh hari sedikit, sedikit, sedikit. Itu lebih bagus daripada tujuh bab di lahap satu hari. Nah itu strateginya Bu Ide itu. Ditambah lagi kalau dalam Islam sedikit tapi istikomah itu yang akan jadi luar biasa. Itu yang hasilnya siswa akan luar biasa. Tapi tidak banyak dipraktekan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu senangnya kebut semalam senangnya wayangan. Tapi kepinginnya hasilnya luar biasa. Benar enggak? Benar enggak? Mbak Dinda Mbak Dinda enggak ada izin di camp lu ya? Oh ada. Ya ada. Kalau ada ya aman ya. Kalau enggak ada dipanggil tiga kali. Enggak ada kan yang kuliah HP-nya. Kalau yang kuliah HP-nya ya HP-nya di remove saja ya. Iya. Oke. Ada Bu yang kayak gitu? Ada. Ada yang kayak gitu. Dipanggil. Assalamualaikum. Enggak jawab. Ibu jelasin. Panggil lagi. Mbak. Walaupun enggak ngidupin kamera. Jawab ya. Assalamualaikum. Enggak jawab lagi. Padahal sudah 10 menit. Ibu jelasin. Ya sudah. Sekali lagi ya nanti. Oh ya ternyata enggak jawab lagi. Berarti tidak kuliah. HP-nya dikubuk. Ya ibu remove kasihan ya. Ketumbang nanti kebiasaan malah gohong. Enggak kuliah. Ya. Seolah-olah kuliah. Kasian ya. Nah kalau ibu remove kan mikir. Ternyata betul langsung minta maaf. Lewat JAPRI. Lewat WA kelas. Mohon maaf ibu. Tadi saya di jalan. Di jalan orang dengerin. Main HP ini disertel. Mending ngomong di chat. Ibu maaf ini di jalan. Mungkin saya dengar saya. Atau kadang dengar kadang tidak. Karena saya enggak tahu hari ini ada kuliah. Nah itu kan enak. Ibu udah baca di chat. Nah itu enggak kok. HP diserta terus orangnya berjalanan enggak ngereken. Enggak dengerin kuliahnya. Ya. Ya. Ya begitu. Nah itu etika ya sebenarnya. Kalau enggak ada dosen yang telaten mengingatkan etika mahasiswa. ya. Ya. Nanti mahasiswanya produknya sama aja dengan mahasiswa. Bukan insula. Apalagi bukan FAI. Kalau powernya. FAI kan ahlak. Moralnya. Ahlaknya. Karena calon-calon pendidik agama. Buat apa ilmu agamanya tinggi sekali. Tapi moralnya. Ya. Moralnya. Dipertanyakan. Ahlaknya. dipertanyakan. Begitu ya. Itu akan sangat menyedihkan. Kalau kita memiliki mahasiswa yang lulus dengan kualitas seperti itu. Ya. Ya resikonya kadang tidak disenengi. Bicara ini cerewet. Ya. Cerewet karena sayang. Enggak. Begitu ya. Mas Juam ya. Mas Juam ini kalau enggak dibilangin juga enggak ngerti. Nah kalau Mas Juam dibilangin nanti yang lain kan juga jadi paham. Oh. Ternyata ada ya. Etika bertanya. Pas Juam itu ada. Kalau kamu enggak yakin. Dapri saja. Enggak yakin. Kalau the way you asking something to your lecturer is quite polite. Oh. Aku cukup sopan enggak ya nanya. Cukup. Cukup baik enggak. Enggak yakin. Dapri saja. Oke. Kalau enggak ada yang nanya. teman-teman. Oh. Di bulan ini bisa ya. Usaha yang sama. Iya. Itu karena apa? Karena ada yang namanya strategi. Yang nanti itu kita bahas ada. WQ4R. SQ3R. Nah ini Adi ini memakai strategi mestinya. Karena usahanya sama loh. Tapi kok hasilnya lebih tinggi dari teman-teman. Oh. Dia punya strategi ternyata. Oke. Sebelum membahas itu. Ya kita bahas dulu. Atau mungkin kita ke ragam dulu. Maksudnya ke strategi dulu. Biar kalian tidak nanti. Ini nanti aja ini. Ragam pendekatannya ini nanti saja. Ini yang Ibu bilang ya tadi ya. Hukum Joss tadi ya. Ini pendekatan. Kenapa dia bisa efisien? Kenapa? Salah satunya dari pendekatan belajarnya. Atau dari strategi belajarnya. Oke. Tidak apa-apa. Kita bahas pendekatannya dulu. Kenapa ya Adi dengan usaha yang sama. Dengan Ida dan anak. Tapi kok Adi? Dia kok lebih ini ya. Dia kok lebih tinggi prestasinya. Nah oh ternyata pendekatan dia belajarnya berbeda dengan Ida dan anak. Kalau Adi bagaimana? Mungkin kayak Bu Ida pakai hukum Joss. Sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering. Tidak kebut semalam. Atau mungkin pakai pendekatan milik Ballard dan Clancy. Apa kata Ballard dan Clancy? Bagaimana belajar itu jadi efektif. Jadi efisien hasilnya adalah dengan melestarikan dan meluas. Memperluas. Apa Bu maksudnya? Jadi biar hasilnya seperti Adi. Kalian belajarnya sama kayak teman-teman kalian. Dan jamnya dan sebagainya. Tapi prestasinya bisa tinggi. Itu adalah kalian dengan cara melestarikan atau memperluas. Jadi dapat informasi dari dosen. Ini langsung kamu cari-cari referensi yang terkait dengan topik hati ini. Misalnya kemarin dapat referensi dari dosen karena keterbaca-terbacaan waktu. Hanya membahas faktor-faktor menyebabkan lupa dari sisi psikologis. Terus kalian, ya kalian itu kemudian cari-cari tuh. Dari kubu, dari internet. Kalau secara Islam seperti apa ya? Apa saja yang menyebabkan orang itu mudah lupa? Itu semuanya menurut Balon dan Clancy. Itu berarti karena pelesarkan dan memperluas informasi. Itu menjadikan belajar jauh lebih efektif. Menjadikan belajar itu jauh lebih efisien. Lebih bermakna. Masuk ke dalam long term memory. Memori jangka panjang. Menjadikan belajar itu lebih efisien karena teringat-ingat. Tidak mungkin kalian itu lupa. Kalau kalian sudah memperluasnya dan melestarikannya. Menjaganya. Menjaga apa yang sudah kalian pahami di sini. Kemudian kalian perluas dengan banyak membaca terkait topik hari ini. Juga buktikan saja. Salah satu ini saja. Mau yang saya ingin belajar sama dengan teman-teman lain. Tapi hasilnya luar biasa. Berprestasi tinggi. Saya pakai lebih senang saya pakai pendekatannya. Kayak buda ini. Sedikit tapi sering. Nanti nyantol ini. Mau ujian tinggal review sepenisian. Tidak perlu wayangan. Orang lain wayangan saya tidur. Tidur yang cukup. Saya sering ada yang komentar waktu itu mau ketika S2 di Australia. Saya itu mau ujian tesi saya S2. Katanya. Ada yang komentar betul-betul yang komentar seperti ini. Loh, kamu mau ujian kok bisa kelihatan seger gitu ya. Fresh gitu ya. Kok enggak ada suntuk-suntuknya katanya. Ada sepasang suami-istri, teman-teman di Australia bilang begitu. Ya karena itu tadi. Belajarnya sedikit tapi sering. Ketika hari H justru banyak istirahat. Happy-happy aja. Santai. Banyak sholat. Banyak yang relax-relax. Baca pur'an, sholat. Ya kalau suka watching movie ya watching movie gitu. Belajarnya sudah. Sudah. Hanya review. Cukup. Enggak ada sejam. Jadi kalau orang mau ujian tesis, mau diuji, tegang. Masih buat. Saya sudah ready. Tidak siap. Beberapa hari sebelumnya siap. Jadi orang liatnya fresh. Nah itu kenapa? Karena saya pakai pendekatan dos dari mulai dulu saya. Dari mulai saya SMP ya. SMP bahkan ranking satu dari tujuh kelas. Jadi di SMP saya MTS. MTS negeri. Genteng, Banyuwangi. Saya kan dari Jawa Timur. Jadi tujuh kelas. Kelas A, B, C, D, E, F, D. Saya ranking satu dari tujuh kelas. Bukan karena saya sangat pinter. Enggak biasa. Yang lain banyak yang pinter. Sama kayak saya. Tapi seingat saya, saya pakai. Saya belum tahu ilmu jos ini. Tapi saya menerapkan ini. Dari SMP dulu. Kalau SD mah ibu banyak main-main ya. Enggak. Ya sepuluh besar iya. Ranking sepuluh besar iya. Tapi belum sadar belajar. Masih puas bermain. Dan saya bersyukur akan itu. Ya kan ada yang dari SD sudah serius belajar ya. Alhamdulillah saya enggak. Saya senang bermain. Sampai kelas lima ya. Baru kelas enam tuh mulai belajar. Dan mulai dapat sepuluh ranking sepuluh besar ya. Tapi kalau sejak SMP itu. Itu saya itu setiap diajar guru. Pasti di rumah habis makan siang. Sebelum tidur. Pasti saya buka itu. Maka pelajaran empat. Ya saya ready empat itu. Walaupun hanya sepuluh menit, lima belah menit. Sampai isi buku itu hafal. Apa karena sangat pinter? Tidak sekali lagi. Tapi pakai pendekatan ini tadi. Pendekatan itu. Ketoknya gampang ya. Padahal tantangannya juga ada. Karena keistikomahan itu tidak mudah. Karena tidak mudah itu. Wah Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Ketoknya kan pakai Al-Quran satu hari satu ayat mudah ya. Tapi istikomah terus menerus. Bisa enggak? Kalau bisa walaupun sehari satu ayat. Nanti di usia tertentu bisa tetap HP 30. Tapi bisa istikomah enggak. Itulah hukum joss. Ini malah diambil oleh orang Barat. Ini namanya kalau dalam Islam istikomah. Sedikit tapi sering. Sedikit tapi terus menerus. Kalian milih yang mana biar prestasinya luar biasa. Apakah milih yang joss? Sedikit tapi tiap hari. Tiap selesai kuliah dikaji. Tiap selesai kuliah dikaji nanti bisa hajut juga. Mau nambah materi baru diulang lagi. Plus materi yang baru. Mau nambah materi baru diulang lagi. Sekilas nambah materi lagi yang baru. Atau mau yang balas. Ada yang model balas. Pinter juga. Pinter juga model balas. Saya punya teman. Setiap dapat dari dosen dia enggak puas. Dia mesti menambah. Karena dosen kan terbatas waktu. Terbatas dengan kurikulum. Maksudnya ketika lulus mata kuliah ini. Kalian kan harus menguasai capaian pembelajaran A, B, C, D. Jadi enggak bisa. Satu topik itu luas. Ibu bisa saja menjelaskan satu slide itu. Dua jam kalian. Satu jam setengah kalian. Ya bisa. Seperti kemarin Ibu hanya satu slide. Ngajar semester empat. Satu slide. Seratus menit baru selesai. Ya bisa. Karena memang satu slide itu tapi penting sekali. Sehingga saya eksplor sampai dalam. Tapi kan enggak bisa karena keterbatasan waktu. Makanya ada tipe-tipe mahasiswa yang dapat dari dosen. Apalagi dia kurang paham waktu dijelaskan dosennya. Maka dia biosi. Dia cari-cari di internet. Oh kok tau maksudnya beda itu apa tau. Dia cari buku. Ya. Dia cari-cari buku itu. Maksudnya beda apa ya. Oh ketemu ini. Ada di jurnal ini. Atau ada di Google Scholar ini. Hati-hati ya. Jangan semua tulisan di mbah Google dipercaya ya. Karena semua orang bisa nulis gitu. Pastikan dari jurnal terpercaya. Atau dari ahli yang terpercaya. Hati-hati. Jadi harus punya critical thinking. Apalagi kalau nemu sesuatu yang beda dari dosennya. Itu lebih hati-hati lagi. Karena dari mana sumbernya. Kalau sumbernya yang nulis profesor. Oh siapa itu dosennya mungkin yang salah. Ah dosennya belum profesor. Bisa jadi begitu. Walaupun bisa jadi profesor pun manusia. Profesor juga bisa salah. Artinya critical thinking itu penting jadi mahasiswa. Di tengah kalian itu setiap hari akan menghadapi ratusan bahkan ribuan informasi. Buka WA informasi. TikTok informasi. Buka Instagram informasi. Buka TV informasi. Kan informasi itu tidak akan terhenti. Disitulah critical thinking gitu. Dibutuhkan itu ada disitu. Berpikir kritis. Ini mana yang benar. Mana yang tidak benar. Nah oke selanjutnya. Waktu ini udah mau habis ya. Nanti kalau ada yang tanya. Selanjutnya kalau menurut big pendekatan belajar itu bagaimana. Pendekatan belajar ada tiga. Yang pertama itu surface, deep, achieving. Jadi orang itu dalam belajar itu hanya di belajar itu hanya di permukaan saja. Tidak terlalu paham. Terus tahap kedua belajar itu mendalam. Dalam gitu ya. Seperti tadi banyak digali lagi, digali lagi. Misalnya kalian dapat informasi tentang apa? Tentang ahlak. Oh aku tak belajar taklim muta'alim. Tadi Bidam bahas ahlak terhadap setilas ahlak terhadap pendidik atau dosen. Oke aku tak bacalah taklim muta'alim yang terjemahannya atau yang kitab aslinya. Bagaimana sih ahlak seorang pelajar terhadap pengajar. Nah diperdalam. Nah itu namanya Anda deep. Memakai pendekatan deep. Jadi kebanyakan mahasiswa atau pelajar itu seringnya hanya surface. Dapat dari bu dosen juga. Berarti kayak jos ini ya bu ya. Kayak jos ini lebih pada surface ya. Tidak apa-apa. Iya. Seringnya hanya surface itu. Tapi nanti diperdalam ketika sudah mengajar. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena mataku ya kalian itu buahnya tugasnya banyak. Seperti ibu ya. Kenapa kok hanya surface? Karena ibu juga kuliah. Juga aktif berbagai organisasi. Juga ibu juga di pesantren tinggalnya dengan berbagai kewajiban santri. Pasal waktu jadi mahasiswa loh. Aktif di berapa organisasi ya. Organisasi pergerakan mahasiswa. Di UKM Bahasa Asing. Makanya ibu senang Bahasa Inggris kan. Karena guru instruktur Bahasa Asing juga. Kemudian aktif juga di organisasi pecinta anak-anak. Ngajar-ngajar di SPSM, PSMA. Nah kalau menggunakan pendekatan yang cleanse itu berat. Dapat kuliah saya harus nyari. Maka itu tidak saya lakukan. Saya jos. Cukup yang dari dosen atau dari guru. Itu bagaimana agar nempel di otak saya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai enggak paham. Kan seringnya dosen juga ngeluarin yang sudah diajarkan. Kalaupun kita deep learning, extended learning sampai luas, sampai dalam. Enggak mungkin kan kita ujian juga punya waktu untuk menjawab sampai seluas, segala. Tapi kemudian tidak berhenti di situ ketika ada waktu. Ketika sudah jadi guru, itu diperdalam lagi, diperluas lagi. Tapi pas jadi kuliah karena terbentur oleh aktivitas organisasi, terbentur oleh banyaknya mata kuliah dan tiga-tiga. Menurut saya kalian memakai hukum jos itu sudah bagus. Ya sudah bagus. Mungkin ada satu dua mata kuliah yang kalian sangat interes, baru pakenya balat dan cleansing. Kalau mata kuliah bahasa Inggris karena guru hija sangat interes dulu. Sangat-sangat interes. Di kelas itu baru membahas tentang misalkan tentis. Ibu sudah sampai pada non-close, non-fresh, pada grammar-grammar yang levelnya tinggi. Nyari sendiri, baca buku-buku sendiri. Begitu. Ini namanya sudah balat dan cleansing. Pendekatan menurut balat cleansing itu sudah memperluasnya. Jadi, enggak semua mata kuliah kita memiliki kesempatan untuk melesarkan dan memperluas. Paling tidak, pakelah jos. Dan pada mata kuliah yang kalian tertarik. Tertarik itu kan orang, kalau namanya tertarik interes itu kan orang otomatis mengurangi tidur. Karena saya tertarik bahasa Inggris, otomatis saya mengurangi tidur saya untuk membaca buku-buku bahasa Inggris. Ya, mungkin teman-teman begitu. Karena tertarik filsafat, wajah-baca buku filsafat, lihat YouTube filsafat, browsing-browsing. Sampai tidurnya harusnya 6-7 jam, jadi cuma 4-5 jam. Tapi kalau saya mau mata kuliah, saya enggak yakin. Kalau menurut big, itu surface, deep, sama achieving. Jadi, belajar itu ada yang hanya permukaan, artinya permukaan itu enggak paham sampai sedetail-detail dan sedalam-dalamnya. Ada yang dalam, paham sampai sedetail, detailnya paham. Ada yang achieving. Achieving itu pokoknya untuk mengejar prestasi. Jadi, kecepatan juga di ini. Kalau Anda belajar untuk achieving, itu untuk lomba. Misalkan Mas Zua mau lomba apa? Mau lomba debat. Nah, topiknya apa waktu debat? Oh, topik debat adalah education in the global world, misalnya. Berarti dia harus menguasainya tidak hanya luas, dalam, tapi juga harus bagaimana bisa menyampaikan dengan sebaik, sekuat mungkin, dan sebagaimana memori ini bisa keluar selancar mungkin. Harus ada latihan-latihannya. Itu namanya pendekatan yang achieving. Achieving itu maksudnya untuk lomba itu, untuk prestasi. Untuk prestasi. Untuk kompetisi. Atau kalian untuk ujian. Emang enggak mau, harus sering latihan. Mau ujian apa ini? Mau ujian praktek mengajar. Emang enggak mau, harus sering latihan. Achieving untuk meraih terbaik. Tidak hanya sekedar cukup paham. Tidak hanya sekedar cukup tahu mendalam. Tapi juga harus terampil. Harus berpacu dengan waktu. Karena ujian itu terbatas waktu. Kalau cuma paham, tapi data-data terlupakan untuk menuliskannya. Enggak akan nyampe pada pendekatan achieving. Menurut BIT kan pendekatan ada tiga. Anda yang mana? Sesuai dengan kebutuhan. Bagus kalau selalu DIT. Tapi waktu kita terbatas. Maka tadi saran saya tadi ya. Saran saya, Pakailah joss, tapi di mata klimatwa-klimatwa tertentu, Anda bisa pilih memperluasnya atau memperdalamnya. Memperdalamnya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman ini kan di bidang pendidikan. Maka perdalamlah semua hal tentang pendidikan. Koran. Ada banyak topik. Kesehatan, pendidikan, pariwisata. Fokus pada pendidikan. Kalau pendidikan sudah dibaca, boleh baca yang lain. Kalau masih ada waktu. Itu namanya apa? DIP. Belajarnya fokus. Sehingga nanti akan menjadi ahli pendidikan. Jadi guru yang memiliki wawasan pendidikan yang luas. Karena enggak ada satupun isu pendidikan yang teman-teman enggak paham. Begitu. Jadi seperti itu. Ini jangan-jangan kalian ada kuliah lain. Saya percepat. Ada pertanyaan? Saya enggak mau ngejar. Nanti kurangannya kalian bisa baca sendiri. Daripada saya ngejar slide, ngejar cepat, kalian enggak paham. Ada pertanyaan enggak sebelum saya tutup? PQ4R, SQ3R. Kalian bisa baca sendiri. Itu salah satu strategi membaca saja. Bagaimana membaca dengan cepat? Baca dengan cepat. Itu bagaimana? Bagaimana baca cepat? Oke. 5 menit lagi ya. Karena siapa tahu. Kalian ada kuliah lagi? Saya ada kuliah lagi. Enggak perlu semua slide saya jelaskan ya. Oke. Sudah mau selesai kok. SQ3R. Ini sudah mau thank you ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana cepat membaca. Kalau teman-teman punya strategi ini, perpustakaan bisa habis teman-teman saja. Masa dua jam ya. Karena kalian punya metode membaca yang cepat. Apa itu? Survey, question, read, research, and review. Jadi sebenarnya, cara teman-teman membaca buku, itu yang pertama adalah, yang pertama adalah, teman-teman lakukan survey dulu. Ini salah satu metode membaca cepat ya. Metode belajar efektif, efisien, atau membaca cepat. Jadi SQ3R, itu adalah metode bagaimana teman-teman membaca dengan cepat, dan paham, dan bagus, agar teman-teman belajarnya efektif, efisien. Agar belajar kalian efisien tadi. Hasilnya, hasilnya seperti adi tadi. Seperti adi ini. Seperti adi. Belajarnya sama dengan yang lain, tapi presasinya bisa tinggi. Itu namanya salah satunya SQ3R, atau PQ4R, cara membaca cepat. Selain tadi ya, pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi, agar kalau teman-teman belajar pakai pendekatan, nanti belajarnya bisa lebih efisien. Efektif, efisien. Jadi efektif itu berarti lebih mencapai tijuan. Efisien itu berarti waktu, tenaga, biaya, pikiran itu lebih hemat. Kalau usaha itu ini dia usahanya paling besar, tapi hasil prestasinya kok sama. Ini balik ke sini kamu malah bingung. Langsung aja ke PQ3R. Itu seperti apa, Bu? Langsung SQ3R ini mirip sama PQ3R. PQ3R. Caranya, kalau kalian temukan buku, itu kalian survei dulu. Kalian baca judulnya, kalian lihat sinopsisnya, kalian baca daftar isinya. Jangan pernah tidak melakukan itu. Plus kata pengantar. Karena kata pengantar itu penting, biadanya nggak dibaca. Sesudah itu, kalian itu membuat pertanyaan sebelum baca buku ini. Dari daftar isi itu, apa yang paling ingin kalian tahu jawaban dari pertanyaan kalian? Apa yang ingin kalian ketahui? Itu sudah kalian rumuskan dulu, untuk belum membaca. Ini judul tentang usuh fikir dan fatwa kontemporer. Dilihat daftar isinya. Sesudah apa ini? The Smiling Islam, mendakwakan smiling Islam, dialog kemanusiaan Islam dan barat. Oke, kalau saya pengen belajar saya efisien, berarti saya harus pakai survei nomor satu. Saya survei dulu bukunya. Bagaimana cara survei? Lihat dulu, judul, kemudian sinopsisnya, kemudian kalian baca kata pengantarnya. Penting sekali, karena di situ ada tujuan dari penulisan buku ini. Kemudian daftar isi ini, hari kalian baca semua daftar isi. Dari situ, kalian rumuskan pertanyaan, oh, ini saya sudah tahu, enggak perlu saya baca. Dari daftar isi, oh, sudah tahu, enggak perlu saya baca. Oh, tahu, tapi masih ngambang. Saya baca setilah saja nanti. Oh, yang ini dia. Kayaknya, pertanyaan saya ada di sini. Ketika menjawab, membaca judul ini, saya muncul pertanyaan, dialog kemanusiaan Islam dan barat. Bagaimana Islam dan barat itu memiliki suatu hubungan yang harmoni dalam hal mendakwakan Islam. Bagaimana Islam di barat dan bagaimana Islam di Indonesia. Itu ketemu di bab berapa. Maka yang menjadi fokus kalian, ya bab itu. Kalau yang lain, enggak usah dibaca dulu. Kalian belum butuh. Dan kalian tidak minat. Kalau kalian enggak butuh, enggak minat, biasanya mudah lupa. Maka tinggalkan buku itu. Cari buku lain yang lebih kamu butuhkan, yang kamu lebih minat. Tapi hitungannya, kalian sudah baca buku ini. Tapi itulah pentingnya kenapa kalian beli buku. Karena sesuatu yang tidak kalian baca sekarang itu bisa jadi kalian punya waktu dan kalian butuhkan informasi yang belum dibaca hari ini ketika jadi mahasiswa. Itu dibutuhkan ketika kalian nanti jadi guru. Ketika kalian nanti ada waktu luang. Itu ternyata terkait sama kehidupan kalian. Maka itulah pentingnya punya buku. Coba kalau pinjem di purpose. Mau enggak mau, saya harus habiskan buku ini. Padahal banyak buku yang kalian enggak butuhkan sekarang. Banyak buku-buku lain yang kalian butuhkan untuk baca segera sekarang. Itu adalah strategi. Waktu nintek. Saya ngajar lagi kelas lain. Oke, saya percepat. Ini cara baca buku begitu. Sesudah itu, tadi kan ada habis membaca daftar isi, ini kan ada itu di kepalanya, itu pertanyaan-pertanyaan. Itu kalian jawab, kalian baca secara aktif. Jadi membaca untuk menemukan masalah yang tadi. Yang pertanyaan, kenapa kalian tertarik baca ini atau kalian butuh baca di sini. Itu dicari jawabannya. Jadi bacanya ya tentu, ada yang dibaca sekilas, ada yang dibaca dalam. Yang dibaca dalam adalah yang kalian tadi butuh jawaban, yang kalian tadi tertarik mendapatkan jawaban dalam buku itu. Jadi enggak perlu dibaca seluruh buku sekebal ini. Enggak perlu. Kecuali really have time. Jangan baca buku kayak baca novel kata per kata. Kecuali buku kuliah. Memang buku kita kuliah memang harus dibaca sampai selesai. Ini kan buku-buku populer. Terus recite. Recite itu tutup buku kalian jelaskan. Oh oke. Tadi saya punya pertanyaan bagaimana hubungan yang harmoni antara Islam dan Barat. Berdasarkan buku ini hubungan yang harmoni antara Islam dan Barat adalah Blablabla. Kalian jadi tahu jawabannya dari buku ini. Dari situ terus kalian lihat lagi benar enggak tadi yang kamu sampaikan. Oh benar. Tadi benar. Ada di halaman ini. Sudah deh. Dikuasai deh buku ini. Makanya ibu bilang apa? Empat tahun kamu di FI. Purpose FI bisa selesai kamu baca. Dalam artian enggak setiap buku kata per kata halaman per halaman bapak per bapak. Tapi adalah sesuatu yang kalian hitungkan pada masa-masa sekarang dan kalian tertarik untuk membacanya pada masa-masa sekarang. Nah itu adalah namanya strategi membaca atau metode membaca cepat agar kalian belajarnya efektif efisien. begitu ya untuk yang PQ4R ya mirip lah dengan SP3R hanya ada tambahan refleksi saja ya. Tambahan refleksinya gimana? Ya abis kamu baca itu kamu refleksikan. Itu bedanya hanya bahasa saja ya. PQ4R itu bedanya dengan SP3R itu hanya ada di refleks ini. Jadi habis mau C itu dipikir. Apa benar ya yang dikatakan buku ini ya? oh kayaknya enggak cocok ini untuk kontak Indonesia. Ini Bu Ija ngasih referensi kok referensinya ini miliknya Winkle Winkle orang mana? Orang Amerika. Oh layak kok ada ini yang enggak sesuai sama kontak Indonesia ini. Nah misalnya begitu itu berefleksi itu jauh lebih mencerdaskan kalau kalian mampu seperti itu. Jadi baca enggak cuma baca selesai baca lupa. tapi membaca itu ada refleksi. Baik karena waktunya habis kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu minggu depan bisa ditanyakan atau kalian bisa tanya lewat EA Group. Kalau Ibu pas ada kesempatan buka grup kalian Ibu akan bisa meresponnya. Demikian kuliah hari ini mari kita tutup dengan Kavarotil Masri. Dari mana tadi? Maaf. Dari mana ini referensinya? Referensinya banyak ya Mas Mi Am. Saya enggak hanya menjelaskan pada Anda itu enggak hanya dari enggak hanya dari bukunya Syah Muhyiddin Syah. Saya juga membaca Ainur Rahman. Saya juga membaca Wintel. Saya juga membaca Syriah Trata. Gitu ya. Oke. Mari kita tutup dengan Kavarotil Masri. Subhanak Allahumma wabihandika azhadu Allah ilaha ila anta astagfirullah wabihandika wabihandika Eh senyum foto. Satu dua tiga. Loh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh. 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 wabarakatuh.